Halo, selamat pagi murid-murid TKA. Ayo kita tetap semangat dan terus makan sayur ya. Kali ini Ibu Guru Olin akan menjelaskan program pembelajaran di rumah di Minggu ke-7 untuk semua murid TKA. Ibu Guru akan berbicara ke Indonesia karena kita akan berbicara di rumah tentang nama-nama pulau besar yang ada di negara kita. Sebelum kita mulai, Ibu Guru mau mengajak semua murid TKA untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan Kudaki Gunung yang Tinggi. Kamu boleh ikut bernyanyi sambil menari ya. Kudaki, daki, daki, daki gunung yang tinggi Ku turun, 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 turun lembah yang dalam Ku melintasi padang rumput hijau terbentang Yesus besertaku Ku terbang, 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 terbang luas angkasa Ku salam, 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 salam dalam samudera Ku dayung, 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 dayung prahu di sungai Yesus besertaku Yesus besertaku di kanan Kau ada Di kiri kau ada Di atas dan di bawah Kau ada Di sukan kau ada Di duka pun kau ada Karena engkau Yesusku Wah, pasti semua murid TKA senang Habis bernyanyi bersama dan Menari bersama dengan ibu guru Sekarang, kita sudah siap untuk belajar Mari kita mulai Apakah kalian masih ingat Nama-nama hari dalam satu minggu? Diawali dengan hari pertama Apa yang hari pertama itu? Ya, benar Hari Senin Lalu Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu dan Minggu Sekali lagi ya Kita sebutkan Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Kalian juga bisa bernyanyi loh Nama lagu Nama lagunya adalah Nama-nama hari Seperti ini Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Itu Nama-nama hari Wah, seru ya Di hari Senin Tanggal 27 April 2020 Kalian akan belajar tentang apa ya? Siapa yang bisa mengenali ini gambar apa? Ya, benar Ini gambar pulau Tapi Ini pulau apa ya? Pulau dari negara mana? Wah, betul sekali Indonesia Di Indonesia itu banyak pulau-pulaunya loh Ada yang besar Ada yang kecil-kecil Kita akan mengenali nama-nama lima pulau besar di Indonesia Siapa yang tahu Apa saja ya nama lima pulau besar di Indonesia? Wah, beberapa dari kalian pasti sudah tahu Yuk kita lihat bersama Dan sebutkan ya nama-nama pulau besarnya Ini pulau Sumatra Sumatra Lalu Kalimantan Kalimantan Sulawesi Sulawesi Papua Papua Dan pulau Jawa Jawa Yuk kita hitung sama-sama Yuk kita hitung sama-sama Apakah ada lima? Dimulai dari pulau Sumatra Satu Yang kedua Kalimantan Yang ketiga Sulawesi Yang keempat Papua Dan yang kelima Jawa Jadi semuanya ada lima Dari kelima pulau besar ini Dimanakah pulau kamu berada? Kamu tinggalnya di pulau yang mana ya? Apakah kamu tinggal di Sumatra? Di Sulawesi? Di Kalimantan? Jawa? Atau Papua? Yang mana ya? Coba tanyakan mama atau papamu ya Nanti kamu bisa ceritakan Kalau kita bertemu Ceritakan di mana kamu tinggal Pulau besar yang mana ya? Selanjutnya Kita akan belajar huruf dan bunyi Y Ya Huruf Y Apakah kamu tahu bunyi dari huruf Y? Wah Beberapa dari kamu sudah tahu Betul sekali Bunyinya Y Huruf Y Bunyinya Y Sekarang Bisakah kamu menyebutkan kata apa saja yang ada huruf Y-nya? Sama-sama kita ucapkan ya Dan kenali Lihat gambarnya Lalu kita baca sama-sama Yang pertama Ini gambar Yesus Huruf Y-nya ada di depan Yesus Wah Ini mainan yang bisa dirempar ke bawah Dan ditarik ke atas Ini adalah Yoyo Yoyo Ada dua huruf Y di kata Yoyo Yang ini Buah pepaya Pepaya Satu huruf Y Ada di belakang Lalu Bayi Bayi Lihat Bapak itu sedang memotong apa ya Betul Bapak memotong kayu Kayu itu ada huruf Y-nya juga Yang terakhir Yoga Yoga Huruf Y-nya ada di depan Jika kamu membaca dan mengenali semua huruf yang ada Y-nya Sekarang Kamu harus mencari tiga buah benda yang ada huruf Y-nya di dalam rumahmu Kalau kamu sudah ketemu jumlahnya ada tiga Kamu akan menggambar dan menuliskan katanya Yang ada huruf Y-nya Ingat ya Ada huruf Y-nya Setelah itu Ibu guru tunggu Hasil karyamu itu Kamu boleh kirim melalui email Di hari Selasa Tanggal 28 April 2020 Mari awali harimu dengan berdoa Boleh dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris Lalu Kalian akan menonton video pelajaran musik Musiknya tentang rock and roll Setelah itu Yuk kita latihan untuk memakai ikat pinggang sendiri Kalian bisa menonton video yang sudah ibu guru berikan Dan setelah terus berlatih Mintalah orang tuamu untuk merekam video Ketika kamu memakai ikat pinggang Dan kirimkan ke email Ke email gurumu ya Paling lambat Hari Selasa Di tanggal 6 Mei 2020 Masih minggu depan Tapi kalau kamu sudah siap Kamu boleh mengumpulkannya lebih dulu Malam ini Sebelum tidur Kalian bisa mengajak orang tua kalian Untuk membacakan cerita Pilih salah satu bacaan dari e-book Yang dikirimkan dari sekolah ya Pasti kamu suka Pasti tidurmu lebih nyenyak Setelah hari Selasa Pasti hari Rabu Tanggalnya 29 April 2020 Setelah berdoa Kita akan belajar sains Tentang apa ya sainsnya Kalau kamu lihat di gambar itu Kita akan mengenali panas dan dingin Kali ini kamu bisa membuat teh Teh yang panas dan teh yang dingin Ibu guru tunggu ya fotomu Oh iya Lalu kerjakan juga ya Buku matematik kamu Di halaman 20 Di hari Rabu ini Ibu guru juga sudah melihat Beberapa murid Yang mengumpulkan video Tentang menceritakan kembali Terima kasih Kalian sudah berusaha dengan baik Untuk bercerita Ibu guru tunggu Bagi yang belum mengumpulkan Video bercerita kembali ya Hari Kamis Tanggal 30 April 2020 Kita akan bertemu lagi di kelas online Kali ini Kita akan belajar Belajar bersama tentang Kognitif Perbandingan berat benda Kita akan belajar tentang Berat dan ringan Dalam bahasa Inggris Heavier and lighter Kita akan berbahasa Inggris di kelas online ini ya Coba lihat Ini Ada timbangan Ada dua benda Di timbangan itu Tas dan buku Tasnya satu Bukunya jumlahnya dua Siapa yang tahu dari gambar ini Mana yang lebih berat? Wah Kamu pasti tahu Kalau yang lebih ringan Bagaimana kamu tahu Yang itu lebih berat Daripada yang lainnya Atau yang ini lebih ringan Daripada yang lainnya Nanti kita sama-sama belajar ya Di hari Kamis Hari Jumat Tanggal 1 Mei 2020 Kalian Libur Karena Hari buru Hari buru itu adalah Semua orang yang bekerja Libur Jadi Kalian bisa belajar Atau bermain bersama Di rumah dengan Mama Nah Itulah semuanya yang Akan kamu pelajari selama Satu minggu Di minggu ketujuh Ibu guru senang Kamu terus semangat Dan ibu guru juga Senang sekali Karena Semua murid-murid TKA Tetap rajin belajar Terus sehat ya Dan Bermainlah dengan aman Ibu guru Olin Mau mengucapkan Sampai jumpa lagi Kita ketemu di lain waktu Tetap semangat Sampai jumpa lagi